Pak Min Young dan Song Kang berjauhan, poster Weather People isyaratkan masalah. Weather People kini sudah mulai gencar berpromosi meski jadwal tayang belum dipastikan. Sebelumnya, tim produksi drama terbaru JTBC itu telah menghadirkan dua teaser yang memperlihatkan hubungan Pak Min Young dan Song Kang. Kini pada Jumat 7 Januari, tim produksi merilis poster milik pasangan utama Weather People tersebut. Drama ini mengisahkan tentang pekerjaan dan kehidupan cinta dari orang-orang yang bekerja di administrasi meteorologi Korea Layanan Prakiraan Cuaca Nasional. Pak Min Young berperan sebagai Jin Ha Kyung, cewek yang dingin namun cerdas dan sangat terorganisir. Cewek cantik ini melakukan segalanya berdasarkan buku dan sangat cerewet untuk memisahkan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Sedangkan Song Kang memerankan Lee Siwo yang bersemangat memiliki IQ 150 yang mengesankan tetapi hanya peduli dengan cuaca. Dia berjiwa bebas yang selalu berpikir di luar nalar dan bertekad untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Dalam poster Weather People itu, Jin Ha Kyung dan Lee Siwo saling menatap saat mereka duduk berjauhan di meja panjang. Biasanya ketika udara dingin dan hawa hangat bertemu, maka hasilnya adalah hujan. Ketegangan antara dua karakter menunjukkan bahwa badai memang sedang terjadi. Sedangkan keterangan dalam poster mengisyaratkan adanya bermasalahan dengan berbunyi, Aku dalam masalah karena aku semakin menyukaimu. Produser berkomentar, Poster teaser yang dirilis pada 7 Januari menangkap emosi mendalam dari aktor Park Min Young dan Song Kang yang dapat menceritakan kisah romantis hanya dengan menatap mata. Untuk mengetahui cuaca tidak biasa apa yang akan muncul ketika Siwo yang hangat dan cerah tanpa awan menemukan jalannya ke dalam hati hakyung yang dingin, di mana tidak pernah memiliki sehelai rambut pun yang tidak pada tempatnya bahkan ketika dia melangkah keluar dari administrasi meteorologi. Harap tetap di sini untuk ramalan asmara pasangan. Imbuh, produser. Sementara itu Weather People dijadwalkan akan tayang kisaran Februari mendatang. Terima kasih telah menonton!